Maka Allah akan mengatapnya dengan adab yang besar Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka Terima kasih telah menonton 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 92 kalimat Jumlah huruf 378 huruf Maka apakah mereka tidak memperhatikan Uta bagaimana dia diciptakan Dan langit bagaimana ditinggikan Dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan Dan bumi bagaimana dia dihaparkan Maka berilah peringatan Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka Tetapi orang yang berpaling dan kafir Maka Allah akan mengatapnya dengan adab yang besar Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka Ada pun ayat-ayat yang perlu di highlight Dalam surat ini Allah ta'ala berfirman Seraya memerintahkan hamba-hambanya Untuk melihat kepada makhluk ciptaannya Yang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya Maka apakah mereka tidak memperhatikan Unta bagaimana dia ciptakan Sesungguhnya ia merupakan ciptaan yang sangat menacupkan Dan susunan tubuhnya yang sangat mengherankan Dimana unta ini mempunyai kekuatan yang sangat dasar Namun demikian ia sangat tentur Untuk dijadikan sebagai sarana mengangkut beban Beban yang berat dan mengantarkan kusir yang lemah Dagingnya dapat dimakan Dan kulitnya dapat dimanfaatkan Serta susunya dapat pula diminum Mereka diingatkan mengenai hal tersebut Karena mayoritas binatang kernat yang dimiliki masyarakat Arab Adalah unta Dan gunung-gunung bagaimana dia tinggikan Artinya menjadikannya tertancap kuat Sehingga benar-benar kokoh dan tangguh Agar bumi beserta penghuninya tidak menjadi goyang Dan di dalamnya diberikan berbagai manfaat Dan juga barang tambang Dan bumi bagaimana dia kamparkan Maksudnya bagaimana bumi itu dipentangkan Dihamparkan dan dipanjangkan Dengan demikian Allah telah mengingatkan orang Arab Batui untuk menjadikan berbagai bukti dari apa yang sering mereka saksikan Yaitu unta yang dia naiki Langit yang berada di atas kepalanya Gunung-gunung yang berada di hadapannya Dan bumi yang berada di bawahnya Yang semuanya menunjukkan kekuasaan pencipta semua itu Dan bahwasannya dia adalah Rob yang maha agung Pencipta raja dan pengendali Dan dia adalah ilah yang tidak ada Ilah yang berhendak berhak diibadai dengan benar Kecuali hanya dia Demikian imam membagi pertanyaan Dan ditujukan kepada Rasulullah SAW Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas Dia berkata Kami pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW Mengenai sesuatu Yang menghirankan kami adalah seorang dari penduduk pedalaman yang cerdas datang Lalu bertanya kepada beliau dan kami mendengarkannya Orang badu itu datang dan berkata Hai Muhammad Sesungguhnya telah datang seorang putusamu kepada kami Lalu dia mengaku bahwa engkau menganggap bahwa Allah telah mengutusmu Benar jawab beliau Lalu siapa yang telah menciptakan langit Tanya orang itu lagi Beliau menjawab Allah Siapa pula yang menciptakan bumi Tanyanya lebih lanjut Beliau pun menjawab Allah Selanjutnya orang itu bertanya Kemudian siapa yang telah menancapkan gunung-gunung itu Dan menjadikan segala apa yang ada padanya Allah Jawab beliau Lebih lanjut orang itu bertanya Jadi rob yang telah menciptakan langit dan bumi Serta menekakkan gunung-gunung itu Allah kah yang telah mengutusmu Beliau pun menjawab Benar Orang itu selanjutnya Orang itu melanjutkan Selain itu urusamu juga mengaku bahwa kami berkewajiban mengerjakan sholat lima waktu Dalam satu hari satu malam Beliau menjawab Benar Orang itu bertanya lagi Demi rob yang telah mengutusmu Alangkah Allah lah Allah kah yang telah memerintahkan hal tersebut Beliau menjawab Benar Kemudian orang itu berkata Putusanmu mengatakan bahwa kami berkewajiban Mengeluarkan cekat Dari harta-harta kami Lalu Rasulullah menjawab Benar Orang itu bertanya Demi rob yang telah mengutusmu Allah lah yang Allah kah yang telah memerintah kamu Dengan hal ini Nabi menjawab Benar Orang itu juga memerintah kamu Dengan hal ini Nabi menjawab Benar Orang itu juga berkata Utusanmu juga mengaku kepada kami Bahwa kami berkewajiban mengerjakan ibadah haji kebaikan Allah Bagi yang mampu melakukan perjalanan kesalahan Beliau menjawab Benar Benar Kemudian orang itu berpaling seraya berkata Demi rob yang telah mengutusmu dengan kebenaran Aku tidak melakukan penambahan dan pengurangan terhadap senyata sedikitpun Maka Nabi SAW bersabda Jika perkataannya benar Dia pasti akan masuk surga Hadis tersebut dirayatkan oleh muslim Dan dirayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'ala Juga dirayatkan oleh Ad-Tirmiti dan Ar-Nasai Serta dirayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari Abu Dawud An-Nasai Dan Ibn Majah dari Anas Dengan seluruh matan hadis yang panjang Dan pada bagian akhir Dia mengatakan Dan aku adalah Diman bin Stalabah Saudara Bani SAW bin Bawkor Dan firman Allah Ta'ala Yang artinya Maka berilah peringatan Karena sesungguhnya Kamu hanyalah orang yang memberi peringatan Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka Maksudnya Berikanlah peringatan Hai Muhammad Kepada manusia Mengenai apa yang engkau diutus dengannya Kepada mereka Setelah itu Rasulullah SAW Membayang ayat Maksudnya 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 Kitab Al-Iman Al-Tirmiti Dan Anasai Di dalam kitab Al-Tashir Yang terdapat di dalam sunanya Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ilamantawalafakabar Tetapi Tetapi orang yang berpaling dan kafir Maksudnya Berpaling dari amal perbuatan dengan seluruh sandinya Dan kufur terhadap kebenaran yang Dengan seluruh perbuatan dan disanya Oleh karena itu Dia berfirman Maka Allah akan mengasabnya dengan azab yang besar Firmannya Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali Yakni tempat kembali mereka Summa'ina ala'ina hisabahum Kemudian sesungguhnya kebajiban kamilah menghisap mereka Maksudnya kami yang akan menghisap amal perbuatan mereka Dan memberikan balasan apa atas semuanya itu Jika baik maka akan diberi balasan yang baik Dan jika buruk maka akan diberi balasan yang buruk pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!